Selanjutnya, kita akan melakukan perubahan atau melakukan desain pada template yang telah kita siapkan pada bagian konten. Di situ, Anda perhatikan, kita tinggal mengganti warna saja, karena kita telah menyiapkan template. Di situ, kita bisa memberikan warna sesuai dengan keinginan kita. Oke, perhatikan. Tanpa fill color, ya. Di situ, kita beri warna yang lebih mudah. Oke, seperti itu. Dan garis yang atau jarak di tengah itu, kita mungkin bisa kasih. Oke, saya kira cukup, ya. Dan kita sekarang akan mencoba mengedit teks bagian title di situ. Klik saja di situ. Kita akan ganti, misalnya, digital leaning center. Sekarang kita ganti di situ. Jika kita edit. Oke, kita block saja di situ. Oke, maaf. Dalam. Jadi, sebuah terobosan baru, ya. Oke, saya kira seperti ini saja kecalangannya. Kita klik OK. Oke, sekarang kita edit. Panjang sekali di situ, ya. Satu teks, katanya. Kita enter saja. Atau kita ganti warna dulu, ya. Warnanya putih. Kita edit dulu aja di situ. Oke, itu kita enter, ya. Perlu satu baris lagi. Ya, di situ, ya. Oke. Oke, cukup, ya. Cukup aja seperti ini. Oke, selanjutnya ini adalah produk, ya. Kita letakkan di sini. Dan untuk produk, saya telah menyiapkan di sini, ya. Gambar produk. Gambar produk ini, nanti saya juga akan mengajarkan bagaimana kita mendesain sebuah produk atau cara membuat packing seperti tampak pada layar ini. Oke, inilah garis besar dari desain sebuah web yang dapat Anda buat. Anda bisa memberikan tambahan-tambahan efek dari beberapa hal yang telah saya tunjukkan di awal tutorial, ya. Misalnya di sini, Anda bisa membuat efek glass, ya. Anda bisa membuat di sini, misalnya Anda tambah. Dengan rectangle. Anda kasih warna putih, ya. Tanpa stroke color. Anda gunakan interactive transparency tool. Ya, Anda isi aja di sini. 90 nilainya. Biar simetris. Anda tarik di sini. Dikit. Terlalu banyak, ya. Anda lihat sekarang tampilan dari website ini. Atau mungkin ini kita... Ya. Oh, maaf ya. Kita ubah saja anunya. Kita luruskan. Oke, seperti ini. Perhatikan tampilannya dengan tampilan atau permainan gradasi seperti ini. Program Corel tidak kalah dengan program berbasis bitmap yang lain, yaitu Photoshop, ya. Dengan penambahan-nambahan seperti ini. Oke. Mungkin desain ini bisa Anda lengkapi atau bisa Anda perbagus dengan permainan warna yang telah saya tunjukkan. Dan juga permainan efek, ya. Ini mungkin bisa menjadi bahan praktek untuk Anda. Terima kasih telah menonton.